Selamat hari baru dan kita ngomong lagi soal kura-kura Hari ini kita mau ngomong soal kura-kura langka dari Indonesia sebenarnya Ini kura-kura kepala sempit atau kura-kura kepala kecil ya Makanya kita ambil ilustrasinya tadi itu ya Ini adalah kura-kura Asian Narrowhead Soft Cell Turtle Atau di Indonesia dibilang juga kura-kura bintang sebenarnya ya Bukan kura-kura sih, labi-labi bintang gitu ya dibilang Di Wikipedia sih gitu ngomong ya Cuman yang pasti ini kura-kurangnya Lebih enak kita ngomongnya labi-labi ya Labi-labi atau bulus raksasa ini Kirinya lebih spesifik itu kepalanya yang Ujung kepalanya itu sempit banget, kecil gitu ya Dan ini adalah labi-labi raksasa ya Dia bisa tumbuh hingga 1,5 meter ya Nah ini namanya dibilang citra-citra Masuk ke dalam jenis labi-labi raksasa ya Untuk ciri bisa kalian lihat ya kepalanya ya Nah kepalanya itu khas banget dibandingin labi-labi lainnya ya Kepalanya itu kayak blimbing gitu ya Bintang dan kecil gitu ya Jadi kepalanya sempit dibilang ya Kepalanya kecil tapi ya bisa masuk ke dalam gitu ya Dan dia beda sama jenis-jenis labi-labi lainnya Nah ini adalah jenis yang baru saya pelajarin lagi nih Setelah saya sempat berhenti bikin konten membahas kura-kura Saya coba-coba lagi pelajari-pelajari Dan ternyata ini yang sempat terlewat dari kura-kura asli Indonesia ya Citra-citra ya Nah ini kura-kura ini bisa besar banget Bisa segede ini ya Di hidup di air sungai sebenarnya ya Dari asalnya itu dari Malaysia Thailand ada dan yang spesial itu dari Indonesia Itu oleh yang Malaysia Thailand namanya Citra-citra-citra Nah kalau dari Indonesia itu Citra-citra Javionensis ya Dia itu pemakan apa namanya Biot-biota kecil Biot-biota ya pokoknya hewan-hewan kecil ya Dan juga tumbuhan-tumbuhan ya Dia jenis yang omnivore Dan dia dalam kategori langka ya Salah satu kategori yang sudah langka saat ini Dan dilindungi Dan dia tidak boleh dimiliki juga ya Walaupun ini gambar yang saya dapat dari Youtube Ada juga yang berhasil memiliki ya Bisa coba untuk pelihara Tapi ya saya nggak tahu ini apa ini di kebun binatang Apa dimana ya Yang pasti ini namanya Labi-labi Citra-citra ya Yang banyak orang bilang Labi-labi raksasa Tapi nanti saya masih mau cerita lagi tentang Labi-labi raksasa ya Yang dari Afrika Yang dari Cina ya Nah Pasti ini dari Indonesia salah satunya Oke Jadi kita bisa Apa namanya Dan juga bagaimana hewan langka lainnya Ya saya nggak bisa bilang Harga jual belinya ya guys Karena ini adalah hewan yang dilindungi Oke tuh kita ada belajar lagi Satu jenis hewan baru ya Kura-kura jenis baru ya Yang bernama Labi-labi Citra-citra ya Labi-labi Kepala kecil Labi-labi bintang bilangnya orangnya Oke Apa lagi Kondisi udah Bentuknya udah ya Jadi bisa kita lihat jelas banget ya Bentuk kepalanya yang khas Kalau labi-labi biasanya kan Nggak begitu kepalanya ya Dari leher manjang Kalau dia Lehernya Terus ada kepalanya bisa masuk sedikit doang Kepalanya Khas ya Oke deh gitu dulu Cerita kita tentang Labi-labi jenis ini Nanti kita cerita-cerita tentang yang lain Di konten-konten kita selanjutnya ya Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Dan ikuti terus Penjelasan kita tentang Perbagai macam kura-kura Yang ada di dunia ini Bye Sub indo by broth3rmax